Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT Sehingga kita lebih giat lagi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT Dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT Oke disini ada sebuah rikasan daripada kakau sekalian yaitu kultur shock ya In Malaysia Warung di Malaysia seperti pasar di Indonesia Oke ini sangat-sangat menarik kalau kita sharing pasal-pasal seperti ini Karena memang menambah wawasan kita yang mau ke Malaysia Ataupun orang Malaysia mau ke Indonesia Tapi disini lebih ditekankan adalah orang Indonesia yang mau ke Malaysia Jadi kita boleh tahulah pasar disana ya kan warung disana seperti apa Jom kita tengok videonya ini daripada channel cantik Van Empel Oke let's go Assalamualaikum guys Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama Malaysia ini kedai runcit Tapi sebenarnya menurut saya ini adalah perpaduan dari minimart dan pasar Tapi si kedai runcit itu sebenarnya kayak warung-warung gitu loh guys Tapi karena semua komplit Nah kalau di kedai runcit ini pertama kali kita masuk itu pasti langsung disuguin sama Barang-barang basah gitu guys Kayak ikan Nah kalau disini kita lihat bahwasannya ya sama kayak pasar lah Ya mungkin perbaduan pasar dan supermarket katanya minimarket gitu Karena disini ada jual ikan gitu Oh kedai runcit itu itu Ayang, kerang-kerangan, udang, cumi-cumi Terus kebelakangnya itu pasti sayur-mayur Sayur-mayurnya juga fresh-fresh banget ya guys Tuh ada cabai, tomat, pare Nah di sebelah kanan ini sepanjang perjalanan itu frozen guys Isinya tuh yang kayak naget Boleh ini konsepnya guys keren sih Macem-macem frozen, makanan-makanan frozen gitu guys Bakso Terus lagi apa ya Keroti canai frozen gitu-gitu deh Nah tuh kalian bisa lihat di ujung sana tuh kayak ada mie kuning, ada kue tial Oke persis kayak pasar ya disini ya Ini dua jenis yang di plastik atau yang di daun kesan gitu guys Ini macem-macem ikan asin tuh Woy complete guys Terus udang kering, ikan teri, ikan bilis gitu ya Nah ini cabai kering tuh guys Kalau kalian lihat disini itu cabai kering itu banyak karena Untuk sehari-hari mereka masak Nah ini per bawang-bawangan tuh guys Bawang per bawangan ini keren Iya kan jadi tuh kalau mau kayak dibilang warung tuh ya gimana gitu Ya kalau warung disini gak semua komplit seperti itu guys Setelahnya warung-warung yang deket rumah saya itu Ya mereka paling jualan yang ada Kayak sayur aja Terus nanti cuman apa namanya gak ada frozen gitu kan Tapi di konsepnya bagus banget sih Kalau saya lihat bahwasannya Di depan dia suguhin dengan ikan yang segar Sayur-sayuran Nah setelah itu di belakang ada Apa namanya itu frozen dan bumbu-bumbu Karena semua komplit Nah disini ini bumbu-bumbu instan gitu guys Ada bumbu instan Nasi goreng, ikan bakar Tuh ada ketumbar kemiring gitu-gitu deh yang kering Bumbu-bumbu kering Nah disini juga ada kikil Ada tulang-tulang sapi gitu Konsepnya keren sih Di pintu masuk sebelum masuk ke yang bahan-bahan keringnya Pasti ada buah-buahan dan minuman-minuman gitu guys Nah terus ini ke bagian yang kering Jadi disini bener Perpaduan antara pasar dan juga minimarket Ataupun supermarket juga bisa dikatakan Seperti itu Ini yang kering tuh ya kayak Bener-bener yang di minimark gitu guys Perminuman-minuman Udah gitu susu-susu Keren sih Kecap Susu kental manis Ada milo Ada sereal Terus ada quaker oat Iya seperti kayak di Macam-macam kecap di sebelah Supermarket Ada teh-teh gitu guys Saus-saus Terus apalagi nih Banyak banget deh Iya sih Gede juga ini mah Nah ini Sabun-sabun Sabun Apa Cuci baju Sabun cuci piring Pewangi Di belakang tuh Pampers-pampers Tuh guys Komplit guys Nah tuh ada Sampai ke sendal-sendal Jepit juga ada guys Jadi dari dulu Kemarin juga Istilahnya saya Kalau react itu Pasti ada Abang Adi Abang Iwan Kedai runcit Kedai runcit Gimana gitu kan Tapi disini Sudah dijelaskan Terus tuh kayak Ada tepung-tepungan Itu tuh di sebelah situ Kayak plastik-plastik Seperti ini Makanan kucing juga Tidak ada Wow Komplit ya Tuh Makanan kucing dari yang kering Yang basah Nah ini tuh Saya Plastik-plastik Nah ini tuh kayak Tupperware gitu lah guys Polistrain Polistrain yang Mangkok yang ada tutupnya gitu Tuh ada gelas-gelas Apa Polistrain Terus Nah ini amat udah ribet banget Tuh sebelah kiri Tadi tuh tepung-tepung Ini santan-santan Nah ini untuk Persnack-snackan Ciki Kukis Ya sama kayak Kalau disini sih bisa dikatakan Supermarket Semua ada Tapi tuh mereka Nggak nyebutnya tuh pasar guys Ini tuh Mereka cuma bilang Kedai Runcit Tapi semua ada Jadi emang saya dijamin Itu saya nggak pernah Pergi ke pasar guys Nah disini tuh kayak Untuk makanan Instan di kaleng-kaleng gitu Oke Sarden Ada bihun Nah sampai Tuh memang Sebagian besar itu Kedai Runcit Pasti ada Sebagian sedikit itu Tempat untuk menjual Barang-barang cake tuh Ada Oke betul-betul Sama sih kayak disini Nah ini saya baru lihat nih Ada spicy kimchi Fried rice Wow Nah itu ada Bumbu-bumbu Untuk Spaghetti Komplik ini Wah bener Gede juga Nah ini beras-beras juga ada Nah di ujung depan sana Itu tuh tempatnya Yang kayak odol Sabun Sikat gigi Ini Ahmad udah berisik Minta ice cream Oke deh Itu aja ya guys Untuk belanja kita hari ini Oke Nah kita mau mampir dulu Beli kopi Ini udah dahal banget Dari tadi Ngoceh Ngejelasin tentang Warung versi Malaysia Saya kira nasi hainam ya Oke guys Oke Nggak minum kopi Nggak minum kopi Nggak minum kopi Orang Indonesia Tapi anaknya Fasil bahasa Melayu Asik Apa aja yang saya beli guys Karena bawa Ahmad tuh Rempong Terus tadi Bawa anak pak Gitu Sama Ada yang jual kopi Hainan Ini Kalau lihat dari bentuknya sih Kayak Starbucks Tapi versi Ininya ya guys Aku aja belum pernah makan Starbuck Makan minum Dulu pernah sekali Pas sama Jemaah Malaysia Diajak ya Sama Abang Hazdi Diajak ke Starbuck di Mekah Itu Nasi Hainan Nasi Hainan Saja itu udah enak banget guys Apalagi kopi Gitu kan Saya pengen banget nih Ngerasain di Indonesia Kayaknya belum ada deh Kopi Hainan ini Dia coklat Dia coklat Atasnya ini Caramel Oh Oh my god Wow Oke guys Sekarang kita mau ambil kaca-kaca Balik sekolah Jadi gitu ya guys Sedikit cuplikan tadi Warung-warung di Malaysia Jadi Kalau kayak saya pribadi Bertahun-tahun Saya tinggal di Malaysia Itu bisa dibilang Saya Jarang banget Dan hampir Nggak pernah pergi ke pasar Karena Kayak pergi ke warung aja Itu semua udah ada Dari buah Dari ikan Ayam Kerang-kerangan Sayur Komplit ya Barang-barang Pampers Apa Barang-barang pribadi Yang kayak kolon Apa Di Minimark-minimark Indonesia Gitu ya Itu tuh ada semua Nah Disebutnya itu Kederunship guys Jadi jangan lupa untuk tekan like Comment Subscribe Share video saya Agar video saya lebih kembang guys Thank you for watching Bye Bye Comel anaknya Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Kulturshock yang dialami oleh Cantik Van Empel Yang mana Ya Saya dari tadi berpikir Gimana kalau saya nanti Buat kayak gitu Gitu kan Ya Pengen sih Silahnya buat Minimarket gitu Tapi depannya Ada yang kayak gitu guys Ada orang jual Ikan Ya pokoknya sayur-sayur Komplit seperti itu Dan dalamnya juga komplit Wow Keren banget sih Ini konsep Baru tahu Kedai runcit tuh Seperti itu guys Jadi semua ada disitu Kita gak harus ke pasar Gak harus ke minimarket Cuman ke warung aja Istilahnya kalau di Indonesia Cuman ke warung aja Kita udah Dapet semuanya Wow Ini memudahkan Emak-emak gitu kan Memudahkan Makcik-makcik Ataupun pakcik-pakcik Ataupun bapak-bapak Yang mau belanja Disuruh ibunya Jadi disuruh Emak-emak gitu kan Eh beliin Minyak sayur dong Beliin ikan dong Beliin ini dong Langsung aja Kedai runcit gitu Wah Keren sih konsepnya Kayaknya di Indonesia Belum ada nih Adanya kan pasar gitu kan Kalau ke pasar kan Kayak Umpek-umpekan Banyak sekali orang Yang kesitu juga kan Tapi kalau Kedai runcit Kayak gini Gak Gak mungkin Seramai di pasar gitu kan Wow Keren sih Oke guys Mungkin itu sejak video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah request video ini Dan juga Buat teman-teman yang mau request Langsung saja Di Instagram saya Ataupun kolom komentar ya Ditulis saja di kolom komentar Nama dan juga istilahnya Linknya gitu Jadi saya bisa langsung Untuk ke reactnya Oke Terima kasih sudah tengok video ini Semoga video ini Dapat menambah wawasan Dan pengetahuan Teman-teman semua Yang ada di Indonesia Malaysia Dan dimanapun kalian berada Yang ingin pergi ke Malaysia Seperti itu Ataupun tinggal di Malaysia So Jangan lupa untuk di support Cantik Van Empel guys Linknya di deskripsi Langsung saja Cek videonya Dan subscribe channelnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya